Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saheng vlog Oke sobatku semuanya Masih di konten jebak burung puyuh Dan kali ini saya akan ajak kalian semuanya Untuk menjebak puyuh di musim hujan ya Karena semalam tadi hujannya deras sekali Jadi untuk tempat ngipunya burung puyuh itu gak ada Dan bagaimana rahasianya Agar tetap dapat burung puyuh ya di musim hujan Walaupun tempat ngipunya basah Ya caranya ikuti terus video saya Oke sobatku sekarang kita cari tempatnya burung puyuh ya Nah ini ada bekasnya dia cari makanan ya Ini cokerannya ini Ya jadi burung puyuh kalau cari makan itu Kayak ayam juga ya dia nyoker-nyoker Nah karena ini tanahnya basah kan Nah dia gak mungkin ngipu kalau musim hujan Dia pasti cari makan Ya jadi saya akan menggunakan trik saya Bagaimana dia agar ngipu dan tidak coker-coker ya Dia begitu datang kesini nanti Dia gak coker-coker langsung ngipu dulu Ya jadi Rahasianya Begini dia Saya cari 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 dulu ya tanah yang kering ya Nah ini sobat Saya disini sudah dapat tanah keringnya Jadi untuk membawa tanah kering ini Saya tadi berupa gak bawa plastik Dan saya mau cari ini daun pisang ya Untuk membuntel lemah ini ya Oke sobat langsung saya ambil daun pisangnya ya Ini untuk plastik Ya langsung saya ambil tanahnya Oke sobatku jadi mau saya pasang disini ya Ini kan tanahnya basah Jadi saya buat tempat ngipu Ini tempat ngipu bajakan ya Atau bohong-bohongan Ya saya oker-oker dulu begini Karena musim hujan cari tempat ngipu itu susah Lemahnya itu teles semua ya Karena tadi malam hujannya ngerocok Ya ini jadi Langsung tanahnya Saya sahur-sahur disini ya Ini tanah keringnya Jadi saya remet-remet ya Saya taburi dengan bumbu kehidupan Ya Kita taburi Ya Disatukan dengan bumi ya Ya begini Nah sudah Sudah jadi seperti ini Tinggal perangkapnya dipasang disini Jadi dipasang disini ya Ini kayu yang menghalangi Ini saya uncalkan aja ya Seperti ini cara masangnya Yang sebelah kanan ini ya Kalau dari posisi saya ini sebelah kanan Kita Kulunter-kulunter lagi ya Duh ngomongnya sampe Kita kule-kule ya Seperti ini Kita pindis Ini baru yang sebelah sini lagi ya Di kule-kule lagi Dincepkan Tata poyot Nah sudah jadi Sekarang tinggal Congkok yang di belakang Kalau kurang dalam Kita ngepkan lagi ya Supaya kandas Dincepkan Slep Oh Slep Oh Kemudian Lengkungannya Posisinya Agak mepet dari kayu ini ya Supaya dia nanti ukurannya pas Dan kita Pasang kemeleknya Supaya dia terhalang Ya jadi Begini nanti prosesnya ya Seperti ini Nah kita kandulkan Baru tenggerannya kita pasang Seperti ini Ini saya tenggeran Menggunakan tiga ya Karena Kalau tiga begini Lebih akurat Nah sudah jadi Tinggal kita Benak-benakan jaringnya ya Seperti ini Jadi selamat menonton Sekarang proses pemasangan Kita tinggal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah sobat Ini dia Akhirnya dapat Puyuh Ladang Ya ini yang betina Ini sobat ya Ini yang betina Jadi mau saya ujul dulu ya Karena dia membulit-bulit Puyuhnya di jaring Oke sobat Jadi ini hasilnya ya Satu poin Ini puyuh ladang yang betina Jadi kalau yang betina itu Modelnya seperti ini ya Ini cucuknya Dia agak besar ini Ya Beda dengan yang jantan ya Kalau yang jantan itu Badannya kerempeng Kecil Dan paruhnya itu Juga kecil Kalau ini kan yang Betina ini Besar Lebih besar dia badannya Oke sobatku Jadi ini hasilnya ya Puyuh ladang Ini yang betina Dan puyuh ini Mau saya rilis Karena Dapat cuma satu ya Jadi mau saya rilis Supaya dia lebih Banyak lagi Di alam liar Jadi mau saya rilis Di Daerah sini ya Satu Dua Tiga 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 Tiga